Intro Sekarang ya dengan kondisi makanan yang terlalu banyak makanan olahan Terlalu banyak gula-gula atau ya gula olahan, karbu olahan Kemudian terlalu miskinnya serat yang dikonsumsi oleh seseorang Sehingga akhirnya tubuh kita terbebani dengan berlimpahnya gula yang masuk Itu ternyata kalau kita lihat berarti akar masalahnya apa sebenarnya Kalau dalam sisi fisik tadi, maka jawabannya akar masalah karena kita tidak tahu apa yang kita makan Dan yang dimakan itu katakanlah sesuatu yang membebani tubuh kita, menyebabkan tubuh kita tidak disimbang Contoh begini Anda bayangkan begini, zaman sekalian Ketika ada seseorang ya, dia mengkonsumsi misalkan Sebulan mungkin, apa ya, nasi goreng lah misalkan Dan nasi goreng dia makan dengan bakwan ya, disitu Apakah ada masalah disitu? Ya mungkin kalau satu kali dua kali tidak ada masalah gitu kan Sekali-sekali asal pengen saja Tapi ketika itu menjadi makanan dia tiap hari gitu kan Maka kita lihat disini, ada dua masalah disitu bahkan lebih sebenarnya Nasi goreng atau nasi tadi sudah karbo Ya karbo yang kita tahu karbo-karbo yang tidak berserat, itu yang pertama Lalu yang kedua, ada masalah lagi, ada masalah lagi dengan dia memakan tepung tadi Tepung tadi juga tepung terigu yang ternyata itu adalah tepung yang tidak berserat Miskin serat, ya tapi tinggi kalori Oke, nah sudah dua itu masalahnya gitu kan Nah, tambah lagi dengan apa? Kadang-kadang dia tambah lagi dengan misalkan minum es teh atau teh manis gitu kan Itu gula lagi gitu lah Jadi sudah berapa tuh? Dari misalkan dari nasi gorengnya, nasinya ya Kemudian dari bakwannya, ya gorengannya Tambah lagi dengan teh manisnya Ada tiga karbo masuk situ dan semuanya karbo-karbo olahan Karbo-karbo olahan yang menyebabkan terjadinya lonjakan gula dalam tubuh kita itu Sangat drastis setelahnya Karena dia bukan karbo yang sifatnya karbo komplek Ya, zaman sekalian Atau mungkin yang masih seratnya cukup banyak Enzim masih banyak Maka otomatis tubuh kecapean Itu sebabnya banyak orang setelah mengkonsumsi seperti itu Boro-boro dapat tenaga yang ada malah ngantuk Kan gitu Kemudian tambah lagi dengan minyak yang dia pakai Katakanlah minyak yang dia pakai adalah minyak yang Berasal dari minyak goreng, dari kelapa sawit gitu kan Berarti gak boleh makan Poinnya bukan di situ Saya katakan kalau kita sudah ngerti apa yang kita makan Ya, dan kita membatasi Atau mungkin kita mengendalikan itu Maka ya, boleh-boleh saja Kalau sekedar pengen gitu kan Tapi kita harus tahu konsekuensinya dari situ Nah, ini sebenarnya jadi masalah besar Dalam banyak kesehatan Atau masalah kesehatan di era sekarang ini Apa? Double karbo Bahkan triple karbo Miskin serat Miskin nilai jizi Termasuk juga mungkin ibu-ibu gitu kan Misalkan Anda memberikan Atau hampir tiap hari memberikan anak-anak Makanan yang berasal dari Tepung-tepungan Seperti roti Tiap hari dikasih roti Tiap hari dikasih roti Misalkan di tekan Kan roti, kita tahu Kalau rotinya Roti yang baik dan masih tinggi serat Seperti dari tepung sorghum Mungkin tepung mokaf Atau mungkin tepung sagu aren Atau tepung beras Misalkan bisa dibikin jadi roti Yang saya ada trial juga itu Itu nyata masya Allah Masalah Tepat masalah Tidak terlalu tinggi nanti gulanya Tapi kalau sananya Gulanya terlalu berlebihan Akibat Anak itu sudah dikasih minuman kemasan Ada gula disitu Ada pengawet disitu misalkan Atau di rumah lah Misalkan Plus lagi disuruh makan roti lagi Misalkan gitu kan Roti itu sudah ada Lemaknya juga Lemaknya Emang roti ada lemak Ada kita tahu Mentega-mentega dipakai sekarang Itu kan berasal dari Minyak-minyak sawit sebenarnya Bukan dari minyak sewan Seperti butter beda Atau ghee Itu kan beda Akhirnya terjadi apa yang terjadi Peningkatan gula Yang berlebihan Dan Urusan gula yang berlebihan Atau mungkin tidak tercover oleh Tubuh Atau tidak terkendalikan oleh tubuh Ini masalahnya bukan Cuma sekedar masalah gula darah yang naik Tapi dia menimbulkan Peradangan dalam tubuh Berarti dimaksud sini Peradangan apa Apakah terjadinya peningkatan lekosit Bukan Tapi sel-sel tubuh kita itu Banyak yang Banyak yang Yang harus diberpasangan dua Tapi karena ada peradangan Ada inflamasi tadi Maka banyak yang lepas Jadilah dia Menjadi oksidator Atau radikal bebas Dalam tubuh kita Dan Apa tanda-tanda Orang yang Berlimpah radikal bebas Dalam tubuhnya Ini ya Moodnya bermasalah Kemudian tidurnya bermasalah Kemudian Apa namanya BABnya juga bermasalah Dan sering merasa letih Gak ada energinya Ngantuan terus Itu salah satu Tanda Bahwa seseorang itu Radangnya Peradangan dalam tubuhnya itu Sedang meningkat Gitu kan Ini peradangan ini Jangan ditapsirkan dengan Berarti terjadi peningkatan sel darah putih Bukan Bukan itu Ya peradangan Dalam konteks sel-sel itu Banyak yang terpisah Dan berdiri sendiri Sehingga dia menjadi oksidator Atau legal bebas dalam tubuh kita Ya seperti itu Nah Saya jujur Banyak sekali Memberikan nasihat-nasihat Dalam kajian-kajian saya Untuk mengatasi Hal-hal seperti itu Tapi Memang tidak mudah Menyuruh orang Atau Menghentikan Atau mengurangi saja Makan-makan Seperti itu tadi Maka kadang-kadang Saya Berpikir Ini harus ada solusi Untuk itu Termasuk Dengan berlimpahnya Makanan-makanan yang miskin Serat Tinggi Tinggi kalori Tinggi gula tadi Bahkan Tinggi lemak Yang tidak sehat Itu akhirnya Lambung pun Atau Pencernaan Dia pun terganggu Pencernaan pun terganggu Jadi akhirnya sekarang Berlimpah orang yang Sakit lambung Gitu kan Kemudian Nggak fit badannya Dia makan tapi Nggak fit Makan tapi Nggak fit Makanya Di kesempatan Hari ini Saya akan berikan Tips-tips Supaya paling tidak Ya sekarang Nyuruh orang Berhenti susah Ngurangnya susah Gitu kan Apalagi mungkin Di rumah juga Ibu-ibu belum Terbiasa Misalkan dengan Beras-beras yang sehat Ya mungkin Di luar beras merah Misalkan Banyak sebenarnya Itunya sekarang Kayak di Kami ya Di tempat saya Itu ada namanya Beras mentik susu Gitu kan Atau juga Menggunakan beras coklat Ya atau mungkin Beras yang dicampur Dengan sorghum Itu salah satu Cara kita untuk Mengatasi Tidak berlimpahnya Apa namanya Gula Gula darah Ya dalam tubuh Seseorang Akibat Double atau Triple karbu Yang masuk Atau bahkan Satu single karbu Saja tapi Banyak yang luar biasa Akhirnya Tubuhnya Menderita Gitu kan Termasuk juga Emahnya Atau mungkin Sakit Pencernaan juga Bermasalah Maka Ada banyak solusi Atau mungkin ada Beberapa hal yang Biasa saya sarankan Ya Untuk memperbaiki Ini Karena memang Kata kuncinya Kalau pencernaan kita Tidak sehat Ibu-ibu sekalian Dimana sekalian Maka Semua sistem tubuh kita Juga akan bermasalah Ya Maka Keluhan-keluhan Seperti yang berhubungan Dengan Apa ya Emah Ya Atau mungkin Sakit-sakit lambung Atau ketidaknyamanan Di lambung Karena kita bisa atasi Dengan hal-hal yang Sangat-sangat simpel Dan sangat-sangat mudah Ya Salah satunya Ada dengan cara apa Nah depan saya ini ada gelas Ini sendok Bukan centong Ini sendok Bukan centong Ya Dan ini ada air Ya Ini saya kasih tau Ini cara mudah Sebenarnya ya Saya tawangkan air Sini Kemudian apa yang saya pakai Untuk Kata-kala Memberikan makanan Buat lambung Saya Atau mungkin Orang-orang yang bermasalah Tadi Maka Yang pertama tentunya Kita pakai madu Ini kan madu nih Masukkan madu ya Secukupnya saja Kita takar-takar saja Nah supaya madu nih Larut Dan Dia apa namanya Dia Bercampur ya Dengan Air tadi Kita aduk seperti ini Selesai Lalu kita Gunakan Itu berikutnya Apa namanya Herbal lah ya Mungkin atau Berikutnya ini Saya gak tunjukkan mereknya Tapi ini Apa namanya Tripang Tripang Gamat Yang isinya kolagen Yang Tripang atau kolagen Ini sangat baik Semuanya untuk memperbaiki Fungsi Lambung kita Kolagennya Jadi ini kita Ambil Ibu sekalian Berapa banyak Satu sendok teh Boleh Atau satu sendok makan Gitu kan Karena ini bentuknya cair Jadi kita ambil Seperti ini Jadi Satu sendok Seperti ini Saya tuangkan Supaya Supaya Apa namanya Dia Bisa Memberikan Ketenangan juga Pada lambung Biasanya saya tambahkan lagi Dengan garam Ini garam sedikit saja Garam seperti ini Oke Lihat diaduk ya Kenapa harus diaduk Biar larut Setelahnya gimana Nah setelahnya Ya sudah Diminum Ya Ini diminum Kapan minumnya Pagi boleh Menjelang anda makan Malam menjelang tidur juga boleh Ini insya Allah Akan membantu ya Mengembalikan Keseimbangan asam lambung kita Karena sekarang banyak orang Makannya gak beres Emosi gak beres Lambungnya ikut-ikutan gak beres Ya Nah ini kita minum Saya minum saja Bismillah Ini salah satu cara Meskipun banyak Solusi lain Yang kita bisa dapatkan Atau mungkin untuk mengatasi masalah Pencernaan tadi Nah itu salah satu caranya Berapa lama anda harus minum ini Ya Idealnya 3 bulan Ideal 3 bulan Tapi paling tidak 14 hari saja Sudah akan tampak perubahan Ya Tadi madu air putih Kemudian kasih garam sedikit Pakai garam apa dokter Pokoknya garam yang tidak direfinasi Itu aja pesan saya Ya tidak direfinasi Mau jenis apa aja silahkan Garam lokal Garam apa Shish salt boleh Himalayan salt boleh Mana aja Ya Tambahkan dengan madu tadi Dan Apa namanya Ada konsumsi 2 kali 1 hari Itu salah satu cara Untuk menjaga lambung kita Untuk menjaga lambung kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya